Halo teman-teman semua, jadi disini kita akan diskusi lagi ya mengenai salah satu gugus fungsi yang populer yaitu adalah Amina ya. Kita mulai dari apa aja sih pembahasan ini di diskusi kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tata nama, kemudian sifat fisik, keasaman dan kebahasaan dari Amina, dan yang terakhir adalah sintesis dan juga reaksi-reaksi dari Amina itu sendiri teman-teman. Yang pertama kita mulai dari pendahuluan, jadi Amina itu apa sih? Amina itu merupakan senyawa yang mengandung nitrogen ya, atau sebenarnya atom nitrogen ya, di mana atau yang mana gugus fungsionalnya itu adalah amino, ya amino. Ini adalah gugus fungsinya ya, ketika dia berbentuk dalam bentuk, apa namanya, suatu bentuk struktur atau senyawa, maka menjadi senyawa Amina ya teman-teman ya. Ini contohnya yang paling sederhana adalah metilamin ya, CH2, eh coba, CH2 lagi, CH3 ya, dia berikatan dengan langsung dengan gugus amino ya, namanya adalah metilamin, ini metil, ini adalah Amina, sorry. Jadi namanya adalah metilamin ya. Kemudian ada etilamin ya, CH2, H5 berikatan dengan NH2. Nah selanjutnya untuk Amina-Amina itu sendiri, ada Amina primer, ada Amina sekunder, tersier, dan juga kuartener teman-teman ya. Untuk Amina primer, dia berarti si Aminanya itu mengikat satu alkil ya, satu alkil. Di sini adalah contohnya adalah tadi nih, metilamin, etilamin, di sini ada juga propilamin ya. Di sini Aminanya adalah Amina primer, karena hanya mengikat satu alkil. Kemudian ada juga Amina sekunder ya, di mana si Aminonya ini, dia mengikat dua alkil. Di sini nih, satu, dua ya. Contohnya itu adalah di metilamin ya. Kemudian ada Amina tersier, dia berarti mengikat tiga alkil ya, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga ya. Contohnya adalah trimethilamin. Kemudian ada juga Amina kuartener ya, atau disebut juga garam amonium kuartener di situ. Dia mengikat empat alkil di sini. Satu, dua, tiga, empat. Nah karena mengikat empat, biasanya kan untuk si atom nitrogen sendiri, itu biasanya dia punya tangan tiga atau lima teman-teman ya. Ketika dia mengikat empat, maka dia akan bermuatan positif di sini kan. Karena memuatan formalnya adalah lima dikurangi empat ya, sama dengan nol. Karena tidak ada elektron bebas di situ. Seperti itu ya. Kemudian tata nama Amina, itu tadi sudah dibahas secara singkat ya. Jadi untuk Amina-Amina alifatik, itu dinamai sesuai dengan gugus alkil atau gugus yang terikat pada nitrogen dengan ditambahkan akhiran amin di situ. Sedangkan untuk Amina yang siklo atau siklik maupun yang bentuknya itu berkaitan dengan benzen, itu ada nama tersendiri teman-teman biasanya. Jadi untuk yang alifatik itu contohnya gini ya. Ethylenediamin, karena dia ada dua amin di sini, amino, satu, dua. Namun dua-duanya ini adalah Amina primer, karena dia hanya mengikat satu alkil ya. Kemudian ada juga di sini metilen, eh metil sorry, metil ethylamin ya di situ ya. Nah, kemudian yang ini adalah dua metil amino ya. Di sini metil, terus amino, heksana ya. Duanya itu dia terikat di nomor dua teman-teman. Ini kan nomor satu, di sini nomor dua ya kan. Dua N-metil amino heksana. Nah, di sini juga aminanya adalah bentuk amina sekunder ya, karena mengikat dua alkil di situ. Kemudian ada anilin seperti ini, dia amino berkaitan dengan benzen. Ada orto-kloroanilin ya, posisi kloronya pada posisi orto. Kemudian ada paratolidin ya di sini ya, pada posisi parah dia. Coba sekarang kita namakan ini ya, beberapa struktur nih. Pertama dari yang paling mudah, di sini ada metil berarti ya, dan ada tiga. Berarti namanya adalah trimethylamin ya, berarti ya. Ini gampang. Ini juga merupakan amina tersier berarti. Kemudian yang ini nih, alkilnya adalah sikloheksana ya. Atau kalau misalnya dia berkaitan dengan amino, berarti sikloheksil ya. Heksilamin. Di sini aminanya adalah amina primer ya teman-teman ya, karena dia meningkat satu ya. Kalau di sini adalah amina tersier, karena dia meningkat tiga di situ. Oke. Selanjutnya di sini, ini berarti si aminonya terikat pada butana ya teman-teman. Namanya adalah 1,4 ya. Di sini kan nomor satu, di sini nomor empat ya. C-nya. Butana Diamin ya. Butana Diamin. Oke. Karena aminonya ada dua di sini kan. Jadi tambahkan awalan di di situ. Kemudian selanjutnya yang ini. Dia si amino bukan sebagai gugus fungsi utama ya, tapi sebagai substituen di situ. Berarti karena ada asam karboksilatnya di sini nih. Berarti namanya adalah asam ya. Awalan asam. Ini kan nomor satu teman-teman ya. C-nya nomor satu ya. Di sini nomor dua, tiga, empat ya. Berarti asam 2,4 ya. Kemudian Diamino ya. Benzoat ya. Oke namanya seperti ini nih. Sekarang kita lanjut-lanjut lagi ke sifat fisik. Nah dalam aminah, baik ikatan C ke N maupun ikatan N ke H itu merupakan ikatan polar ya. Karena kan di situ N-nya itu punya elektron bebas ya. Di sini dijelaskan bahwa si N itu memiliki elektronegativitas ya. Sehingga pada senyawa amino, senyawa amin dan gugus fungsi amin. Itu terdapat ikatan hidrogen di situ ya. Di sini karena hidrogennya bisa terjadi pada antar senyawanya ya. Karena hidrogen ikatan antara H teman-teman ya. Untuk yang masih lupa mungkin. Dengan O, N, atau F ya. Bisa dengan O, N, atau F. Semua dengan H gitu. Nah karena hidrogennya bisa terjadi pada senyawa aminnya sendiri. Atau pada gugus fungsi aminahnya ya di sini kelihatan nih. Atau antara senyawa aminah dengan air ya di situ ya. Gitu. Di sini juga terlihat bahwa adanya, bukan adanya sih. Perbedaan aminah primer sekunder dan juga tersiar itu mempengaruhi boiling point-nya. Teman-teman ya. Jadi semakin dia benduknya adalah banyak aminah primernya, maka titik didinya itu akan semakin rendah teman-teman di situ ya. Gitu. Dengan apa namanya? Berat molekul yang mirip sebenarnya gitu ya. Nah kemudian kita masuk ke keasaman dan juga kebiasaan aminah. Si aminah ini dia memiliki kebiasaan dan sifat nukleofil ya. Atau suka dengan muatan positif ya. Karena si aminah ini dia punya atom, eh atom lagi. Punya elektron bebas yang bisa menyumbangkan elektronnya ke dalam muatan positif tersebut. Gitu. Sehingga si aminah itu sifatnya adalah lebih basah dibandingkan dengan alkohol. Kalau alkohol itu kan sifatnya itu serupa dengan atau mirip dengan air ya teman-teman ya. Walaupun dia agak lebih asam sebenarnya si alkohol. Nah kalau misalnya si aminah, dia sifatnya lebih basah dibanding alkohol. Selain itu juga si aminah merupakan living group atau gugus pergi yang jelek atau buruk ya. Sehingga dia lebih cenderung terikat ya. Dibanding keluar dari suatu senyawa atau pada gugusnya. Di sini kelihatan bahwa si aminah ketika bertemu dengan asam, maka si aminahnya itu berperan sebagai basah lewis ya. Yang akan memberikan elektronnya kepada asam. Sehingga terbentuk garam di situ. Dan juga senyawa aminah. Aminah lain sebenarnya, aminah baru gitu ya. Nah untuk senyawa dari aminah itu ada tiga yang utama. Yang pertama itu bisa menggunakan atau jalur aminolisis alkilhalida. Yang kedua melalui jalur aminasi reduktif aldehida dan keton. Atau penata ulangan Hoffman pada amida teman-teman ya. Di sini contohnya ada suatu amida primer bertemu dengan gas halogen ya. Gas halogen dan ada suasana basah. Maka akan terbentuk isosyanat, eh intermediate isosyanat seperti ini ya. Dimana ketika ditambahkan air dan juga panas, maka akan terbentuk aminah primer plus gas CO2. Ya di situ ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi, Ketika suatu amida, alkilazida maupun suatu nitril, itu kita reduksi dengan menggunakan reduktor kuat. Di sini adalah NaBH4 atau LiAlH4 dengan menggunakan katalis paladium karbon ya. Di situ maka terbentuk juga aminah primer. Di situ ya. Di sini CO-nya lepas nih. CO-nya lepas dan menjadi CO2 ya. Nah coba kita prediksi untuk reaksi yang ini ya. Di situ. Di sini berarti kan awalnya seperti ini teman-teman ya. Awalnya seperti ini. CH3 ya. Dan akhirnya direduksi ya. Direduksi dengan penambahan amonia di situ ya. NaBH4. Nah ingat teman-teman, kalau ada reaksi reduksi berarti O-nya itu dia hilang ya. Atau keluar. di situ ya. Sehingga nanti hasilnya seperti ini nih. CH3. Nah NH3 ya masuk nih. Menjadi NH2 ya. Plus H di sini. Oke seperti itu ya. Jadi karena reaksi yang ada reaksi reduksi, maka O-nya lepas atau katonnya lepas dan akhirnya si NH3 ya masuk menjadi NH2 plus H ya. Kurang jelas, sorry. NH2 ya. NH2. Nah kemudian selanjutnya untuk reaksi-reaksi amina. Amina primer itu dapat bereaksi dengan aldehida maupun keton dan menghasilkan imina. Nah imina ini adalah suatu prekursor teman-teman ya. Suatu prekursor atau disebut juga dia adalah basa shift ya. Atau shift base sama aja gitu. Sedangkan kalau misalnya alimina sekunder itu bereaksi dengan aldehida dan keton itu akan menghasilkan enamina ya. Di sini contohnya adalah kalau misalnya primer nih. Ini primer. Ini adalah contoh yang sekunder. Kalau dia bertemu dengan suatu aldehid maupun keton ya di sini ya. Maka untuk yang primer akan menghasilkan suatu imina atau basa shift. Tapi kalau misalnya amina sekunder bertemu dengan aldehid maupun keton dia akan menghasilkan suatu enamina ya. Nah selanjutnya untuk garam amonium kuartener atau amina tersier ya. Itu dengan NaOH dan panas akan menghasilkan alkena dan juga amina tersier melalui reaksi eliminasi Hoffman di situ. Ini contohnya adalah garam amonium kuartener ya tadi di sini nih. Dia adalah suatu amino eh amina kuartener ya. Kuartener sorry kuartener. Ketika dia bereaksi dengan NaOH dan panas itu akan dia menjalani suatu reaksi eliminasi order 2 atau E2. Sehingga menghasilkan alkena ditambah amina tersier ya teman-teman. Nah coba kita prediksi yang ini. Di sini reaksinya adalah RCO NH2 ya. Bertemu dengan, mendingan berikan BR2 teman-teman ya. Sama aja BR2 pada suasana basa ya. Basa. Maka si CO-nya tadi kan dia akan lepas ya. CO-nya akan lepas menjadi suatu amina primer. Ditambah CO-nya lepas menjadi CO2. O yang pertama dari sini, yang kedua dari H2O. Ya di situ ya. Ditambahin deh. H2O dengan menggunakan peralut air berarti ya. Ini adalah referensi saya gunakan untuk membuatan diskusi kali ini. Oke mungkin begitu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga materi bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati